Intro 4 Februari 2022 Dari wihara Dhamadaya Dhammedan Kita melanjutkan kelas Abhidhamadha Sanggaha Menjelaskan tentang bab ke sembilan Yaitu tentang kamadhana atau pengembangan batin Di pertemuan yang sebelumnya Kita sudah bahas sampai Bukan manfaat, tapi cara untuk Meredam kebencian terhadap musuh Karena kita sedang belajar Meditasi metabawana Meditasi cinta kasih Jadi kalau Ada kesulitan Mengembangkan cinta kasih Ke orang-orang tertentu Di wisudhimaga Menganjurkan untuk Merenungkan Dengan perenungan-perenungan ini Manfaatnya adalah Meredam kebencian Khususnya terhadap musuh Karena Menyebarkan cinta kasih ke musuh Biasanya yang paling sulit Nah kemarin kita sudah sampai Ke cara yang kedelapan Kita merenungkan bahwa ini Bukanlah tindakan yang akan Membawa pada pencerahan Jadi waktu kita Kalau kita marah Kalau kita benci Ke orang yang Mau kita Kasih meta Tentunya Tidak akan berhasil Meta kita ya Meditasi cinta kasihnya Tidak berhasil Apalagi Kita tahu Bahwa marah Kebencian itu adalah Aku salah Pikiran yang tidak baik Tidak bajik Jadi Mustahil Bisa membawa pada Pencerahan Yang mana Pencerahan sendiri Bersifat Adiduniawi Yang mana Adiduniawi itu Biasanya Usahanya Dalam usaha Mengembangkan Atau mencapai Pencapaian Adiduniawi Atau pencerahan itu Kita harus Mengumpulkan Kusalah Kebajikan Tapi tidak semua Kebajikan Kebajikan Yang Menjadi penyebab Untuk pencapaian Nah Bante juga Di pertemuan sebelumnya Sudah menjelaskan Bahwa Ini tidak hanya Bermanfaat Untuk Mengembangkan Meditasi Meta Tapi juga Dalam kehidupan Sehari-hari Kalau Anda Marah Atau benci Terhadap Seseorang Nah Kalau Anda Menemukan Kesulitan Dalam Meredam Kemarahan Tersebut Atau Marahnya Anda itu Atau bencinya Anda itu Berkelanjutan Selalu Merongrong Anda Jadi Anda Tidak bisa Fokus Dalam Melakukan Kegiatan Sehari-hari Anda Nah Wisudimaga Menganjurkan Beberapa Cara ini Juga Sangat Bermanfaat Apabila Anda Bisa praktekkan Dalam Kesarian Anda Nah Jadi Kalau kita Merenungkan Bahwa Kemarahan Bukanlah Tindakan Yang akan Membawa Pada pencerahan Ya Baik Pencerahan Sama-sama Buddha Paceka Buddha Sawaka Buddha Juga Bukan Jalan Untuk Mendapatkan Kelahiran Sebagai Makhluk Di alam Yang tinggi Ya Seperti Brahma Saka Atau Cakawati Ya Cakawati itu Adalah Raja Sejagat Dan Lain-lain Tetapi Justru Akan Membawa Pada Kejatuhan Dari Sasana Kejatuhan Dari Sasana Kita Tau Bahwa Sasana Itu Biasanya Kita Pahami Sebagai Ajaran Buddha Masa Ajaran Buddha Lalu Apa Hubungan Marahnya Kita Sama Jatuhnya Sasana Jadi Ada Penjelasan Yang Menjelaskan Bahwa Ada Internal Sasana External Sasana Jadi Sasana Internal Sasana Yang Di Dalam Jadi Kalau Kita Ngomong Soal Sasana Pun Kadang Ada Pengelompokannya Disebut Sebagai Pariyati Sasana Pati Pati Sasana Pati Vedha Sasana Jadi Kebelangsungan Ajaran Teorinya Kemudian Kebelangsungan Ajaran Dari Sisi Praktek Kemudian Kebelangsungan Ajaran Dari Sisi Pencapaian Realisasian Nah Oleh sebab itu Sasana Menjadi Dua Internal Dan Eksternal Jadi Kalau Semakin Banyak Orang Mencapai Kalau Misalnya Di Dunia Ini Atau Di Satu Tempat Pariyati Sasana Pembelajaran Ajaran Buddha Itu Berlangsung Dengan Baik Kita Bilang Pariyati Sasana Masih Bisa Nestari Terus Kalau Masih Banyak Orang Berlatih Meditasi Berlatih Silah Berlatih Konsentrasi Dan Lain Sebagainya Nah Itu Juga Kita Bilang Bahwa Pati Pati Sasana Atau Ajaran Untuk Praktek Itu Masih Berlangsung Dan Masih Lestari Kemudian Kalau Masih Banyak Yang Mencapai Merealisasi Jana Magha Pala Pencapaian Kesucian Berarti Pati Vedha Sasana Yaitu Ajaran Buddha Perihal Pencapaian Itu Masih Bisa Dipertahankan Masih Bisa Lestari Nah Kalau Tidak Cuma Eksternal Berarti Kita Juga Punya Tanggung Jawab Internal Karena Dari Internallah Makanya Sasana Eksternal Bisa Terlihat Internal Sasana Bagaimana Di Dalam Diri Kita Ini Pada Setiap Individu Apakah 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 Punya Paryati Sasana Apakah Kita Mempraktekkan Ajaran Buddha Yaitu Pati Sasana Apakah Kita Mencapai Atau Merealisasi Ajaran Ajaran Buddha Yaitu Pati Vedha Sasana Nah Kalau Kita Marah Marah Banyak Benci Benci Nah Itu Akan Membawa Pada Kejatuhan Dari Sasana Sasana Internal Khususnya Karena Kita Tidak Mempraktekkan Ajaran Buddha Berarti Dari Segi Prakteknya Pun Kita Jatuh Atau Gagal Waktu Itu Nah Yang Internal Ini Mencerminkan External Jadi Semakin Banyak Orang Belajar Ajaran Buddha Mempraktekkan Ajaran Buddha Merealisasi Ajaran Buddha Maka Sasana Eksternal Pun Bisa Dipertahankan Dan Lestari Jadi Disini Kejatuhan Dari Sasana Pertama Dari Internal Kemudian Kalau Banyak Umat Buddhis Yang Marah Marah Benci Benci Maka External Sasana Juga Akan Draw Makan Jatuh Kemudian Kalau Kita Marah Marah Kalau Kita Benci Benci Akan Bisa Mendapatkan Kehidupan Sebagai Pemakan Kotoran Di pertemuan Yang sebelumnya Bante Sudah Jelaskan Khususnya Di Petawatu Kudaka Nikaya Cerita Jenis-jenis Hantu Banyak Jenis-jenis Hantu Punya Mulut Yang Bau Atau Pemakan Kotoran Kenapa Kenapa Mereka Menjadi Hantu Seperti Itu Karena Wajikama Tindakan Dari Ucapan Ucapannya Kasar Ucapannya Tidak Terkendali Memfitnah Orang-orang Yang Baik Memfitnah Orang-orang Suci Berucap Kasar Menghina Dan lain sebagainya Nah Oleh sebab itu Bahkan bisa jadi Pemakan Kotoran Nah Terus juga Bisa jatuh Ke berbagai Jenis neraka Jadi kalau Seperti Siapa Itu Namanya Supabudha Supabudha Dulu Dia pernah Jadi Orang Kaya Anak Orang Kaya Karena Dia Mau Menyombongkan Diri Dia pergi Ke taman Dia mau Orang-orang Itu Menghormati Dia Melihat Dia Dia mau Menarik Perhatian Orang-orang Di taman Nah Tapi Waktu itu Ada Paceka Buddha Sedang Pindah patah Mengumpulkan Dermakan Paceka Buddha Pakai Jubahnya Tutup Terus Jubahnya Juga Usang Sudah tua Jadi Perhatian orang Malah ke Pertapa tersebut Paceka Buddha tersebut Jadi Tidak Memperhatikan Dia Yang sedang Apa namanya Itu Istilahnya Mencari Perhatian Mencari Perhatian Menebar Pesona Zaman dulu Istilahnya Menebar Pesona Nah jadi Karena Perhatian Orang-orang Lari Ke Paceka Buddha Jadi Dia Tersinggung Dia iri Sama Paceka Buddha Jadi Dia Menghina Paceka Buddha Dia bilang Ini Orang Orang tua Ini Dia itu Tutupi Kulitnya Yang Penyakitan Yang Kusta Jadinya Dia pakai Jubahnya Tutup Begitu Karena kulitnya Itu Berpenyakitan Dia ngomong Begitu Biar orang Takut Dekat sama Paceka Buddha Jadi orang Perhatiin dia Nah Meskipun Di kehidupan Sebelumnya Dia Pernah Berlatih Wipasana Sampai Dia meninggal Sampai Sangkar UPK Nyana Itu adalah Tingkat Wipasana Yang bersifat Lokia Pengetahuan Dekat Sama Magapala Kebijaksanaan Itu Wipasana Nyana Nah tapi Karena Kelalaian Jadi hati-hati Bahkan mereka Yang sudah Berlatih Wipasana Sampai Sangkar UPK Nyana Apun Kalau Di kehidupan Berikutnya Tidak Ada Pengendalian Diri Masih Bisa Juga Melakukan Banyak Perbuatan Tidak Baik Nah khususnya Yang berat Seperti ini Seperti Menghina Seorang Yang Suci Ya Paceka Buddha Sudah mencapai Arahat Jadi Karena Kekuatan Kama buruk Tersebut Dia lahir Di Neraka Jadi Hati-hati Ucap Dari Ucapan Juga Bisa Menghasilkan Kelahiran Di Neraka Tergantung Sama Kepada Siapa Kita Mengucapkan Ucapan Yang Jahat Itu Hati-hati Karena Kita Tidak Tahu Kualitas Orang Kita Tidak Tahu Apakah Dia Orang Yang Rajin Menjalankan Sila Apakah Dia Rajin Meditasi Apakah Dia Banyak Kekotoran Batin Atau Dia Senantiasa Tidak Banyak Kotoran Batin Hati-hati Karena Dari Luar Kita Tidak Tahu Karena Ada Istilahnya Benda Di Bawah Hidung Ini Lebih Tajam Daripada Pisau Kadang-kadang Kita Bisa Renungkan Diam Itu Emas Jadi Kadang-kadang Kalau Kondisinya Tidak Tepat Perlu Berdiam Diri Pengendalian Ucapan Itu Sangat Penting Jadi Kalau Yang Keluar Itu Baik-baik Maka Bisa Memberikan Banyak Kama Baik Menghasilkan Kehidupan Yang Di Alam-alam Baik Tapi Kalau Yang Keluarnya Yang Jelek-jelek Yang Jahat-jahat Hati-hati Kepada Siapa Kita Bicara Nanti Bisa Menimbulkan Kama Buruk Yang Berat Yang Kesembilan Wisudimaga Menganjurkan Untuk Merenungkan Seperti ini Saya Seperti Orang Yang Karena Ingin Memukul Musuh Saya Sehingga Mengambil Batu Membara Atau Memungut Kotoran Dengan Tangan Sendiri Sehingga Membuat Diri Sendiri Terbakar Atau Bau Jadi Waktu Kita Marah Waktu Kita Benci Sama Orang Kalau Kita Merespon Marah Tersebut Dengan Marah Balik Atau Merespon Fitnahan Orang Itu Dengan Memfitnah Balik Atau Berantem Pukul Atau Bahkan Sampai Membunuh Menyiksa Membunuh Nah Itu Semua Tindakan Kita Karena Berdasarkan Apa ya Ayonisomana Sikara Karena Waktu itu Tidak Berperhatian Dengan Benar Tidak Bijaksana Jadi Muncul Kotoran Batin Apapun Yang Dilakukan Apapun Yang Diucapkan Apapun Yang Dipikirkan Kalau Dalam Keadaan Tersebut Pastilah Aku Salah Jadi Penyebabnya Apa? Ayonisomana Sikara Perhatian Yang Tidak Bijaksana Menimbulkan Ucapan Salah Pikiran Salah Dan Perbuatan Salah Nah Jadi Kalau Kita Mengucapkan Yang Salah Tidak Bajik Atau Berbuat Yang Tidak Bajik Jadi Pertama-tama Yang kita Lukai Adalah Diri Sendiri Dulu Pertama-tama Yang Mendapatkan Manfaat Tidak Baiknya Adalah Diri Sendiri Jadi Seolah-olah Seperti Kita Mau Lempar Batu Ke Musuh Kita Tapi Kita Harus Ngambil Batu Itu Dulu Batu Ini Membarah Panas Pertama-tama Sebelum Melempar Kita Sudah Kebakar Jadi Belum Melempar Baru Pegang Siap-siap Melempar Sudah Kena Kediri Sendiri Sama Seperti Juga Kita Itu Mau Melempar Kotoran Ke Musuh Kita Atau Orang Yang Jahatin Kita Tetapi Waktu Kita Mau Ambil Kotoran Itu Pun Tangan Kita Sudah Kotor Sendiri Tangan Kita Sudah Bau Jadi Pertama Kita Mau Biar Orang Lain Kena Kotoran Jadi Memalukan Dan Bau Tetapi Pertama-tama Kita Sudah Mempermalukan Diri Sendiri Dan Kita Membuat Diri Sendiri Bau Jadi Meskipun Baru Dari Pikiran Saja Ya Itu Sudah Melukai Sudah Membuat Diri Sendiri Menderita Jadi Kalau Kita Punya Perenungan Tersebut Pada Saat Kita Marah Benci Dan Lain-lain Jadi Kita Jadi Malu Kita Mau Lukain Orang Tapi Diri Sendiri Sudah Terluka Jadi Karena Malu Seperti Itu Jadi Kita Bisa Ada Pengendalian Diri Yang Kesepuluh Saya Seperti Orang Yang Ingin Melempar Debu Berlawanan Dengan Arah Angin Sehingga Hanya Mengotori Diri Sendiri Kalau Kita Lempar Debu Lawan Arah Angin Belum Kena Ke Musuh Kita Kita Malah Kena Debunya Sendiri Jadi Waktu Kita Marah Waktu Kita Benci Itu Yang Terjadi Sebetulnya Kalau Kita Merenungkan Seperti Ini Tidak Hanya Pada Saat Kita Marah Apapun Kotoran Batin Yang Muncul Apapun Ketidak Bajikan Yang Kita Mau Ucapkan Yang Mau Kita Lakukan Pertama-tama Yang Menderita Siapa Diri Sendiri Jadi Kalau Kita Merenungkan Itu Kita Takut Dan Malu Berbuat Jahat Yang Kesebelas Kita Bisa Merenungkan Kualitas Dari Buddha Bodhisatta Dan Orang-orang Bijaksana Nah Kalau kita Khususnya Orang-orang Yang Punya Sadha Carita Sadha Carita Adalah Orang Yang Punya Kecenderungan Atau Atau Temperamen Punya Keyakinan Yang Kuat Atau Kecenderungan Mudah Muncul Keyakinan Nah Orang yang Seperti ini Biasanya Suka Kualitas-kualitas Batin Yang Baik Dia Berusaha Mempertahankan Dan Juga Dia Berusaha Memunculkan Kualitas Batin Yang Baik Nah Khususnya Orang yang Seperti ini Mudah Teredam Kotoran Batinnya Pada saat Mereka Merenungkan Kualitas Batin Orang-orang Bijaksana Seperti Buddha Bodhisatta Seperti Para Arya Murid-murid Utama Murid-murid Unggul Dari Buddha Nah Karena Kalau dia Tahu Bahwa Makhluk-makluk Ini punya Kualitas Batin Yang Baik Biasanya Dia Langsung Terinspirasi Dan Sebelum Ketidakbajikan Itu Dilakukan Dia Jadi Malu Kiri Otapanya Jadi Muncul Nah Kalau Mereka Merenungkan Kualitas Buddha Bodhisatta Dan Orang-orang Bijaksana Mereka Bisa Meredam Dengan Baik Nah Ini Sebetulnya Tidak Hanya Sadha Carita Tidak Hanya Orang Yang Memiliki Keyakinan Yang Kuat Tapi Orang Yang Punya Dosa Carita Atau Lobha Carita Nah Itu Juga Bisa Jadi Orang Yang Punya Kecenderungan Serakah Atau Bernafsu Atau Orang-orang Yang Punya Kecenderungan Suka Marah Suka Membenci Suka Mencari-cari Kesalahan Orang Lain Pada 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 Mereka Merenungkan Kualitas Buddha Dhamma Sangga Dan Lain-lain Nah Itu Biasanya Langsung Teredam Nah Itu Ada Guru Meditasi Menyarankan Ke Umat Awam Khususnya Umat Budhis Karena Umat Budhis Biasanya Perihal Praktek Lemah Karena Mereka Tidak Bisa Mendedikasikan Waktu Yang Cukup Banyak Untuk Praktek Karena Mereka Sibuk Jadi Biasanya Diajarkan Merenungkan Atau Hanya Membaca Budhang Saranang Gacami Waktu Kita Tahu Artinya Saya Berlindung Kepada Buddha Berlindung Kepada Buddha Itu Bukannya Buddha Payungin Kita Bukan Tapi Kita Belajar Dari Buddha Ikut Ajaran Buddha Praktek Dari Sanalah Kita Terlindung Jadi Buddha Itu Menjadi Acuan Panutan Figur Contoh Bagi Kita Waktu Kita Merenungkan Atau Hanya Sekedar Membaca Ingat Bahwa Kita Pernah Ngomong Saya Belindung Kepada Buddha Buddha Saranang Gacami Terus Langsung Malu Biasanya Langsung Malu Langsung Teredam Kotoran Batin Atau Dhamang Saranang Gacami Kita Bilang Kita Belindung Kepada Dhamma Maksudnya Apa Dhamma Itu Jadi Panutan Kita Jadi Acuan Kita Jadi Kalau Kita Marah Benci Berarti Kita Tidak Mengacu Kepada Dhamma Betul Jadi Sanggang Saranang Gacami Jadi Salah Satu Cara Memunculkan Hiryotapa Juga Itu Adalah Merenungkan Kualitas Kualitas Orang Bijaksana Kadang Mungkin Kita Tidak Kepikiran Kualitas Orang Bijaksana Seperti Apa Tapi Kita Juga Bisa Merenungkan Seperti Ini Bahwa Di Dunia Ini Ada Para Pertapa Sakti Yang Bisa Melihat Meskipun Kita Di ruangan Tertutup Kita Bisa Muncul Kotoran Batin Kadang Di luar Atau Di tempat Publik Kita Bisa Karena Malu Jadi Di tempat Publik Biasanya Kiri Dan Otapanya Cukup Terjaga Tapi Kalau di tempat Yang tersembunyi Waktu Sendiri Itu Jadi Karena Berpikir Bahwa Tidak Ada Yang Lihat Kiri Otapa Mudah Ilang Mudah Jadi Lemah Jadi Kotoran Batin Mudah Muncul Nah Waktu Itu Wisudimaga Menghancurkan Untuk Merenungkan Bahwa Di dunia Ini Ada Para Pertapa Sakti Yang Bisa Melihat Tempat Tempat Yang Tertutup Jadi Mereka Bisa Saja Sedang Melihat Saya Muncul Kotoran Batin Di Tempat Tertutup Atau Para Dewa Bisa Lihat Saya Atau Misalnya Di sekitar Kita Ada Hantu Mereka Sedang Melihat Kita Kita Juga Tidak Tau Jadi Waktu Kita Berpikir Oh Kita Itu Dimonitor Orang Ada CCTV Kita 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 Jadi Malu Jadi Perenungan Seperti inilah Yang Bisa Meredang Potoran Batin Yang Akan Membantu Kita Bisa Meredam Kemarahan Terhadap Khususnya Musuh Kita Kepada Orang-orang Yang Sulit Kita Kembangkan Cinta Kasih Yang Kedua Belas Wisudimaga Menganjurkan Untuk Merenungkan Hubungan Keluarga Di Dalam Samsara Jadi Buddha Juga Bilang Di Amataga Sutta Di Samyuta Nikaya Banyak Buddha Menjelaskannya Bahwa Kita Hidup Di Dunia Ini Sudah Panjang Sekali Samsara Kita Kalau Tulang Kita Kumpuli Dari Satu Kehidupan Kehidupan Yang Lain Sudah Entah Berapa Jadi Gunung Menutupi Seluruh Bumi Juga Buddha Bilang Bahkan Tanah Tempat Kuburan Kita Tidak Ada Di Dunia Ini Tanah Yang Belum Menjadi Kuburan Kita Kadang-kadang Geli Lucu Juga Kalau Kita Berpikir Bahwa Sebelum Kita Mati Kita Mau Beli Tanah Dulu Siap-siap Nanti Buat Kita Dikubur Di sana Padahal Sebetulnya Kita Pernah Mati Dimana Saja Bahkan Di toilet Kita Mungkin Dulu Adalah Kuburan Kita Kita Tidak Tau Tidak Cuma Kuburan Kita Tapi Kuburan Orang-orang Lain Juga Berarti Di toilet Dan Di kamar Kita Makhluk Makhluk Yang Belum Pernah Jadi Ibu Kandung Kita Belum Pernah Jadi Bapak Kandung Kita Belum Pernah Jadi Sana Keluarga Kita Nah Dari Sana Dari Acuan Itu Kita Bisa Renungkan Bahwa Siapapun Yang Kita Musuhi Siapapun Teman Kita Musuh Kita Dan Orang-orang Yang Kita Ketemu Di Jalan Berarti Pernah Jadi Keluarga Kita Nah Kalau Pernah Jadi Keluarga Kita Khususnya Orang Yang Sulit Kita Maafkan Orang Yang Bikin Kita Kesal Marah Benci Dan Sebagainya Dia Juga Dulu Adalah Keluarga Kita Bisa Dia Dulu Ibu Kandung Kita Bapak Kandung Kita Adik Kita Nah Kalau Ibu Kandung Kita Kita Bisa Renungkan Oh Dulu Mungkin Dia Ibu Kandung Kita Ibu Kandung Kita Juga Bisa Renungkan Seorang Ibu Itu Melahirkan Kita Waktu Dia Melahirkan Kita Dia Bertaruh Nyawa Dia Banyak Mengeluarkan Darah Nutrisi Di Dalam Tubuh Dia Banyak Keluar Mempertaruhkan Kehidupannya Untuk Melahirkan Kita Agar Kita Selamat Terus Kadang-kadang Bahkan Ibu Kandung Meninggal Waktu Anaknya Lahir Jadi Betul-betul Kehidupan Kita Kadang-kadang Harus Mempertaruhkan Nyawa Orang Lain Nah Juga Tidak Cukup Sampai Di Situ Setelah Lahir Dia Sudah Lemas Tapi Karena Kita Mungkin Sehat Komplit Normal Organ-organnya Dia Lihat kita Juga Bahagia Nah Tapi Penderitanya Tidak Sampai Disitu Setiap Berapa Jam Katanya Setiap Dua Jam Kita Merengek Minta Susu Dia Dia Mau Tidur Pun Tidur Dia Mau Ke Toilet Pun Kadang Tidak Bisa Ke Toilet Jadi Pokoknya Kalau Kita Udah Teriak Pokoknya Kita Mau Dikasih Makan Jadi Dia Hidup Susah Begitu Begitu Juga Sampai Kita Besar Dia Jaga Kita Kasih Makan Kita Belum Bisa Makan Dia Punyain Dulu Terus Kita Belum Bisa Cuci Badan Kita Sendiri Kita Belum Bisa Mandi Kita Belum Bisa Bersihin Waktu Kita Buang Air Besar Siapa Yang Bersihin Orang Tua Kita Kadang Bapak Kita Mereka Ambil Piket Ikut Kerjasama Bersihin Kita Rawat Kita Kadang Kadang Dia Sudah Sepanyam Hari Kerja Keras Cari Nafkah Buat Keluarga Tapi Malam Masih Harus Jaga Giliran Jagain Kita Sama Istrinya Begitulah Kalau Kita Renungkan Seperti Itu Kita Jadinya Kayak Ada Hutang Budi Sama Khusususnya Ibu Kandung Kandung Bapak Kandung Kita Nah Kalau Dia Kakak Kita Adik Kita Biasanya Kakak Adik Saling Membantu Waktu Kita Kecil Bantu Kita Buat PR Ngajarin Kita Main Dan Lain Sebagainya Oleh sebab Itu Kita Dalam Kehidupan Ini Jadi Banyak Keterampilan Dibantu Sama Kakak Adik Kita Kadang-kadang Kita Repot Nggak Bisa Ngerjain Sesuatu Siapa Yang Bantu Kita Kerabat Kita Yang Bantu Kita Kadang Kita Sekeluarga Mau Pergi Berlibur Siapa Bantu Kita Jaga Rumah Jadi Kalau Kita Merenungkan Hubungan Keluarga Dulu Utang Budi Kita Dulu Kita Bisa Memaafkan Musuh Kita Kalau Itu Susah Direnungkan Masih Wisudimaga Memberi Anjuran Yang Lain Merenungkan Manfaat Dari Mengembangkan Meta Jika Saya Tidak Menghentikan Pikiran Ini Maka Saya Tidak Bisa Mendapatkan Manfaat Mengembangkan Meta Nah Manfaat Mengembangkan Meta Apa Dijelaskan Ada Sebelas Sebetulnya Banyak Sekali Manfaat Mengembangkan Meta Tapi Di Wisudimaga Khusususnya Menjelaskan Sebelas Manfaat Meta Tidur Dengan Bahagia Kenapa Karena Kita Tidak Merasa Punya Musuh Karena Tidak Punya Musuh Kita Merasa Aman Karena Merasa Aman Kita Tidur Juga Bahagia Nyenyak Lelap Bangun Tidur Juga Bahagia Karena Tidurnya Lelap Bangunnya Juga Segar Bahagia Karena Waktu Bangun Kita Berpikir Bahwa Kita Tidak Punya Musuh Hari Ini Juga Semuanya Akan Aman Terus Saat Tidur Tidak Mimpi Buruk Itu Penting Sekali Khususnya Kalau Kalau Anda Sebelum Tidur Bantai Sarankan Kalau Anda Tidak Ada Pikiran Yang Lain Waktu Anda Tidur Anda Renungkan Semoga Semua Makhluk Bahagia Semoga Semua Makhluk Bahagia Nanti Ketiduran Waktu Itu Anda Tidak Mimpi Buru Terus Dicintai Para Manusia Terang Ada Kalau Kita Selalu Mengharapkan Kebahagiaan Orang Lain Maka Orang Lain Pun Akan Merasakan Bahwa Kita Itu Tidak Memberikan Tidak Menyebarkan Kebencian Tidak Menyebarkan Energi Negatif Yang Bisa Membuat Orang Orang Di Sekitar Kita Tersinggung Menderita Tidak Nyaman Oleh Sebab Itu Secara Umum Kita Akan Dicintai Oleh Orang Orang Di Sekitar Kita Dicintai Oleh Para Dewa Juga Khususnya Kalau Anda Sering-sering Memberikan Meta Ke Makhluk-makhluk Yang Tidak Terlihat Seperti Dewa Hantu Dan Sebagainya Mereka Juga Akan Mencintai Kita Kemudian Mereka Juga Melindungi Kita Para Dewa Melindungi Kemudian Tidak Bisa Terluka Oleh Api Racun Atau Senjata Kita Tahu Ada Cerita-cerita Seperti itu Di zaman Buddha Seperti Ratu Ratu Samawati Ratu itu Mau dipanah Sama Rajanya Sendiri Tapi Karena Ratu Sering Berlatih Metajana Jadi Kirim Meta Ke Raja Raja Tidak Bisa Melepaskan Anak Panahnya Tidak Bisa Bergerak Terus Juga Mau Disiram Minyak Panas Tapi Karena Mengirimkan Cinta Kasih Kepada Orang Yang Menyiramkan Minyak Panas Itu Dia Juga Tidak Terluka Kemudian Seperti Buddha Juga Pernah Satu Hari Datang Ke Hutan Terus Mau Dipanah Oleh Pemburu Pemburu Punya Banyak Anak Anaknya Semua Lelaki Dan Sudah Menjadi Pemburu Yang Ahli Semua Sudah Mengangkat Panah Tapi Semua Tidak Bisa Melemparkan Anak Panahnya Karena Meta Dari Sang Buddha Jadi Kita Tahu Bahwa Dengan Mengembangkan Meta Kita Tidak Bisa Terluka Oleh Api Racun Dan Senjata Anda Boleh Coba Tapi Jangan Minum Racun Jangan Bakar Diri Tapi Tidak Semua Meta Begitu Khususnya Meta Yang Betul Betul Murni Meta Yang Kuat Yang Sering Dilatih Berulang Kali Yang Dijadikan Prioritas Dalam Kehidupannya Nah Meta Yang Kuat Seperti Itu Baru Bisa Menghalang Bahaya Api Racun Senjata Kemudian Tapi Kalau Kama Berbuah Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Kama Berbuah Buktinya Samawati Terbakar Api Karena Dendam 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 Meskipun Dia Banyak Berlatih Meta Api Tendam Akhirnya Membakar Dia Pertanyaannya Kenapa Sebelumnya Bukankah Dia Berhasil Karena Kamaburu Berbuah Dulu Pernah Membakar Paceka Buddha Jadi Kita Tidak Pernah Tau Jadi Jangan Coba Coba Makanya Untuk dikembangkan itu adalah hal yang bagus, terus dikembangkan, pertahankan, tapi jangan coba-coba menantang, jangan menantang kama sendiri, jangan menantang keberuntungan diri sendiri. Oke, pikiran mudah terkonsentrasi. Jadi kalau orang punya meta kuat, biasanya konsentrasinya mudah, karena biasanya dia orang yang tidak mudah membenci. Orang yang latih meta, maka musuhnya apa? Musuh dari meta adalah dosa, yaitu kebencian. Jadi kalau dosa carita, dia mudah tersinggung. Orangnya sensitif. Terus bahkan orangnya suka mencari-cari kesalahan, termasuk kesalahan diri sendiri juga. Nah, jadi orang yang mudah tersinggung, orang yang sensitif, susah deh meditasi. Anda boleh tanya, Anda boleh coba sendiri waktu Anda meditasi, khususnya waktu Anda retret. Kalau ada sedikit gangguan, kalau ada yang bergerak, yang berisi sedikit, mulai terganggu. Terus terganggunya itu, enggak cuma momen itu saja, seharian bisa kesel sendiri, ngomel-ngomel. Nah, itu artinya apa? Tidak ada meta. Dosanya besar, kebenciannya besar. Jadi, merong-rong, menghancurkan konsentrasi yang sudah dipupuk selama ini. Oleh sebab itu, mereka yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah benci, marah, pikirannya mudah terkonsentrasi. Wajahnya tampak cerah atau bersih. Kalau orang yang suka latih meta, itu wajahnya cerah atau bersih. Tidak dengan sering-sering cuci muka. Tidak dengan makeup, tapi dengan meta. Buddha bilang ya, orang yang punya meta, dengan kekuatan kama baik tersebut, bisa mendapatkan mukhawano. Mukhawan. Jadi penampakannya jadi rupawan. Karena suka senyum, senantiasa bahagia. Juga mengharapkan kebahagiaan orang lain. Tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah meremut, benci. Jadi mukanya itu cerah. Terus saat meninggal, tidak gelisah. Karena pikirannya biasanya tidak ada musuh. Jadi tidak gelisah. Terus bagi mereka yang tidak merealisasi pencapaian yang lebih tinggi, misalnya jadi arahat. Jadi kalau jadi arahat kan bisa dengan meta sebagai basis konsentrasi, landasan konsentrasi, kemudian digunakan untuk berlatih wipasana, bisa mencapai arahat. Bahkan beberapa maha tera, zaman dulu berpikir bahwa, untuk mencapai anagami, perlu berlatih metajana. Ada beberapa, saya doa, ada beberapa maha tera berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena pencapaian anagami sendiri itu menyingkirkan patiga, kebencian, kemarahan. Jadi mereka menggunakan meta untuk membantu, meredam kotoran batin yang menjadi penghalang pencapaian anagami. Nah bahkan bisa mencapai arahat. Nah kalau tidak mencapai arahat, berarti kan masih harus terlahir lagi. Jadi kalaupun terlahir, kalau punya metajana, dia bisa terlahir di alam brahma. Justru dijelaskan bahwa, nanti kan satu hari, cakawala ini, alam semesta ini bisa hancur. Nah tapi sebelum hancur, biasanya Buddha Sasana sudah jauh tertinggal. Maksudnya sudah jauh terlupakan orang. Nah waktu itu, ada dewa-dewa, yang mau mengingatkan manusia-manusia di bumi, mereka menyamar jadi manusia, dewa-dewa ini ya, datang menyamar jadi manusia, bilang bahwa, berapa lama lagi bumi ini akan lenyap. Oleh sebab itu, banyaklah bikin kebajikan, rawatlah orang tua, hormati orang-orang yang lebih tua. kemudian kembangkanlah brahma wihara. Jadi waktu itu mereka mengajarkan, atau mendorong kita, mendorong manusia, untuk berlatih meta, karuna, mundita, UPK. Nah dengan kekuatan jana tersebut, kalau mencapai jana, lahir jadi brahma. Baru bisa selamat dari pada saat alam semesta itu terbakar api. Atau bahkan bisa selamat sampai terbakar, tenggelam oleh air, atau hancur oleh air. Nah kalau latih UPK bisa mencapai sampai jana 4, nanti bisa lolos bahkan waktu dihancurkan oleh angin. Karena alam jana 3 juga rusak oleh bahaya angin. satu hari nanti. Jadi manfaat meta jana itu adalah terakhir jadi brahma. Nah kita kembali lagi. Nah kalau kita mengembangkan meta, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Apakah kita mencapai jana atau tidak capai jana, sedikit banyak kita mendapatkan manfaat dari meta tersebut. Nah kalau kita renungkan waktu kita marah, kalau saya marah berarti saya tidak dapat manfaat meta. Nah kalau tidak dapat berarti kalau mau dapat berarti jangan marah. Itu maksudnya. Nah kemudian yang ke-14. Dia harus mencoba untuk bertekad hanya merenungkan sebagai unsur-unsur. contohnya rambut, unsur tanah, hanya berupa fenomena materi, hanya merupakan landasan mata, atau hanya merupakan objek warna, atau hanya kesadaran mata, dan lain sebagainya. jadi yang direnungkan itu adalah paramatadhamma. Bahwa musuhnya itu atau makhluk yang dia benci, makhluk yang dia marah, itu hanyalah paramatadhamma, kalau dia tidak melihat itu sebagai konsep, tapi melihat itu hanyalah sebagai fenomena, maka dia akan menemukan bahwa kemarahannya itu tidak mendasar. Seperti melukis di udara, katanya. Nah maksudnya seperti apa sih? Nah itu seperti ini. Jadi waktu kita marah ke orang, terus kita ingat, oh Buddha bilang gak ada orang. Jadi saya itu marah ke siapa? Misalnya saya itu marah ke Nyanuk Kangsa. Eh Nyanuk Kangsa ini yang mana? Rambutnya yang Nyanuk Kangsa? Kulitnya giginya, matanya? Nah kalau kita fokusnya tidak ke Nyanuk Kangsa-nya, tidak ke konsep makhluk ini, tapi hanya ke bagian-bagian tubuh, unsur-unsurnya itu, nah kita tidak menemukan siapa-siapa. Kita marah ke siapa? Kita marah ke rambut, alangkah bodohnya kita. Kita marah ke kulit, alangkah bodohnya saya marah ke kulit. Buat apa ya Nyanuk Kangsa? Nah jadi kalau kita renungkan misalnya ke empat unsur, oh makhluk ini kan cuma unsur tanah, air, api, angin. Jadi saya itu marah ke unsur tanah, jadi saya itu marah ke fenomena keras. Buat apa ya Nyanuk? Jadi saya itu marah ke unsur angin, fenomena mendorong. Jadi kita itu tidak berdasar marah. Nah kemudian kalau kita renungkan, kata Buddha makhluk ini hanyalah lima agregat. Jadi saya itu marah ke fenomena materi. Buat apa ya Nyanuk? Cuma fenomena materi muncul lenyap begitu. kita tidak marah dia juga muncul lenyap, kita marah juga dia muncul lenyap. Jadi tidak ada manfaatnya kita marah. Terus saya itu marah ke kesadaran dia atau ke perasaan atau ke persepsi. Jadinya kita tidak menemukan siapa-siapa di situ, jadi kita merasa bodoh kalau saya marah ke unsur-unsur ini. Nah bisa juga kita lihat apakah landasan matanya cakupasada. Dalam para mata kita ngomong soal sensitivitas mata. Itu disebut sebagai landasan mata. Yaitu landasan penglihatan. Jadi kalau kita bilang saya itu marah ke cakupasadanya. Alangkah bodohnya tidak. Terus kalau saya marah itu ke warnanya. Juga tidak beralasan. Kita juga bisa renungkan seperti itu bahwa orang ini hanyalah para matadama. Jadi kita tidak bisa menemukan siapa-siapa ke situ. Jadi akhirnya kita tidak menemukan bahwa marah kita itu bisa bermanfaat atau bisa tepat sasaran. Karena tidak ada siapa-siapa di situ. Nah jadi makanya seperti melukis di udara itu tidak akan tampak hasil gambar kita. Tidak bermanfaat melukis di udara karena orang tidak bisa menikmati apa yang kita gambar. Jadi waktu kita marah ke orang siapapun tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Karena di situ tidak ada siapa-siapa. Kalau kita renungkan secara par mata. Jadi waktu kita berpikir seperti itu kemarahan kita hilang terhadap. Nah atau kalau semuanya tidak berhasil Wisudimaga bilang kita mencoba untuk memberi hadiah. Ini bukan swap. Jadi artinya memberi hadiah. Contohnya bagaimana? Katanya ada di Wisudimaga dijelaskan ada cerita seperti ini. Jadi waktu itu Biku itu berantem. Biku sama Biku berantem. Biku juga manusia. Biku juga bisa berantem. Jadi waktu itu Biku itu berantem. Akhirnya dia tidak bisa menghilangkan kemarahannya. Terus dia ikuti anjuran Wisudimaga ini dengan memberi hadiah. Jadi waktu dia kasih Biku yang dia berantem. Bante dia bilang. Saya punya ini. Barang ini. Terus barang ini dana dari keluarga saya sendiri. Terus ibu kandung saya itu menyiapkan ini dengan penuh cinta kasih. Semuanya dipersiapkan dengan hati-hati, dengan penuh perhatian. Jadi ini sesuatu yang berharga buat saya. Ini saya danakan ke Bante. Anda bisa bayangkan misalnya Anda kesel sama orang tapi orang ini bilang begitu ini berharga buat saya tapi saya buat kamu. Bagaimana Anda? Luluh ya enggak? Suami istri pun kalau istrinya marah sama suaminya terus bilang begitu ini berharga buat saya tapi ini buat kamu. Langsung istrinya jadi memberi hadiah itu memang efektif sekali kalau Anda misalnya kesel banget sama orang cari apa yang menurut Anda berharga buat Anda Anda coba kasih dia pasti dia langsung memaafkan Anda dan Anda sendiri pun mungkin masih kesel tapi waktu Anda lihat respon musuh Anda sudah tidak menyebalkan lagi sebelum Anda kasih sesuatu itu jadi Anda juga akan lulu jadi membuat orang membuat musuh kita bahagia bisa membuat kita bahagia daripada membuat musuh Anda marah justru Anda semakin marah jadi ini maksudnya adalah bikin musuh Anda bahagia maka Anda pun juga akan bahagia ini adalah strategi atau nasihat terakhir yang dikasih oleh Wisudimaga nah kalau marahnya sudah redam marahnya sudah mulai hilang nah Anda bisa renungkan semoga orang baik ini semoga orang jahat ini tapi Anda jangan renungkan semoga orang jahat ini bahagia begitu ya akan susah Anda renungkan begitu tapi Anda harus bisa menemukan kualitas baik meskipun orang itu menurut Anda jahat ya tapi kalau Anda bisa mendapatkan kualitas baik orang ini maka Anda bisa renungkan semoga orang ini sehat bahagia semoga orang ini sehat bahagia nah itu saran dari Wisudimaga nah itu sangat efektif ya Anda bisa praktekkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari bahkan kalau Anda mau coba-coba meditasi meta juga Anda bisa kembangkan Anda bisa buktikan sendiri nah waktu sudah mengembangkan ke diri sendiri ke orang yang kita hormati kemudian ke orang yang netral kemudian terakhir kalau meta kita sudah cukup kuat kita bisa bahkan memberi meta ke orang yang kita benci atau musuh kita nah kalau kita sudah berhasil seperti ini di pertemuan sebelumnya Banti sudah jelaskan ini namanya apa sima sambeda artinya Anda sudah mendobrak batasan Anda jadi meta Anda itu sudah universal ke siapa saja Anda bisa kembangkan meta Anda tidak pilih-pilih tidak pilih kasih nah kalau sudah bisa seperti itu dipati sambhida maga Banti Sariputa ini adalah karya Banti Sariputa ya pati sambhida maga disana Banti Sariputa menjelaskan beberapa cara lagi untuk melatih meta yaitu dengan lima cara yaitu ke makhluk yang tidak spesifik kemudian dan tujuh cara ke makhluk yang spesifik spesifik tidak spesifik ini maksudnya apa misalnya yang tidak spesifik atau anodiso naodiso anodiso nah odiso itu spesifik atau tertentu gitu ya terbatas nah tapi kalau anodiso itu tidak tidak tertentu atau tidak terbatas gitu ya tadi Banti Terjemahkan tidak spesifik nah ada lima yang tidak spesifik yaitu apa Sabe Sata kita juga sudah pada tahu ya meta centing juga banyak ya yang sudah pernah dengar Sabe Sata Sabe Pana Sabe Buta Sabe Pugala Sabe Atta Bawa Paria Panang begitu kan ya tapi apa artinya Sabe Sata Sata Nah ini dari akar kata Sanja Sanja dan artikel Ta Partikel Ta jadinya Sata Nah Sata Sanja itu artinya adalah menempel atau merekap jadi Sata sebetulnya Sabe Sata adalah makhluk yang memiliki kemelekatan terhadap lima kan lima agregat Kita tahu ya khususnya murid-murid yang sudah belajar abidama tahu lima kanda itu apa rupa kanda vedana sanya sangkara winyana jadi lima kanda ini intinya adalah paramatadama lima kanda makhluk yang memiliki kemelekatan terhadap lima kanda jadi meskipun ada makhluk yang tidak punya lima kanda misalnya Arupa Brahma Arupa Brahma tidak punya lima kanda cuma ada berapa empat kanda dia tidak punya materi makanya disebut Arupa bukan rupa non materi jadi meskipun dia hanya cuma punya empat kanda dia juga bisa masuk kategori Sata Sabe Sata kemudian misalnya juga Asanya Sata Asanya Sata itu tidak punya batin jadi dia punya satu kanda saja hanya materi saja rupa kanda saja jadi apakah dia termasuk Sabe Sata dibilang bahwa termasuk kenapa termasuk ini seperti kalau kita bilang zaman dulu kita bilang uang kertas kita bilang saya mau tukar uang kertas tapi zaman sekarang uang di Indonesia uangnya plastik Banti kurang tahu sekarang dulu pernah uang itu plastik sekarang udah jarang lihat duit jadinya gak tahu kadang Banti lihat ini uang Indonesia apa uang luar negeri karena ukurannya agak kecil Banti udah gak kenalin lagi jadi kalau zaman dulu kita bilang saya mau ganti uang kertas tapi yang dikasih uang plastik jadi maksudnya lembaran uang lembaran dibedakan sama uang logam yang berupa koin jadi untuk membedakan itu kita bilang uang kertas tapi sebetulnya bukan berarti harus terbuat dari kertas itu maksudnya jadi kita bilang Sabe Sata semua makhluk yang memiliki kemelekatan terhadap lima kanda tapi semua makhluk disini bisa dimasukkan ke kategori ini misalnya juga kalau zaman sekarang ada di beberapa tempat Banti perhatikan mereka karena persepsi yang kuat jadi misalnya eh tolong beli aqua dong tapi bukan berarti maksudnya harus merek aqua intinya apa air minum botol air mineral botol terus kadang kita bilang eh tolong beliin rinso tapi artinya bukan harus merek rinso tapi maksudnya beli deterjen jadi kadang kita bilang Sabe Sata tapi maksudnya adalah mencakup semua makhluk karena ini masuknya tidak spesifik jadi kategorinya adalah memang cakupannya adalah memang semua makhluk intinya itu terus waktu sudah habis jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aduk aduk sadu sadu terima kasih penjelasannya Bante kalian namita kita masuk ke sesi tanya jawab silakan kalian namita yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat mandami Bante mohon izin kami bacakan terlebih dahulu 13 pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya pertanyaan pertama dari ibuk Mada Magdalenawe Mondami Bante saat latihan metabhawana bagi yang belum memiliki konsentrasi dari objek militasi lainnya bagaimana kita tahu sudah saatnya mengganti objek dari Pia ke Majata atau dari Majata ke Weri apakah harus berlatih dengan satu objek sampai tercapai konsentrasi terlebih dahulu baru ganti objek mohon pencerahannya Bante terima kasih Bante mau jelaskan dari dua sisi yang pertama dari sisi ortodoks ortodoks artinya latihan yang sesuai tradisi khususnya para bikuk dulu berlatih jadi disarankan untuk mencapai jana dulu misalnya ke orang yang kita hormati untuk memastikan apa kualitas jananya itu cukup stabil murni beneran jana jadi bisa masuk jana kalau meta jananya sudah kuat perihal orang yang kita hormati atau ke objek orang yang kita hormati maka biasanya ke orang yang netral itu juga bisa lebih mudah kalau nanti ke orang netral jadi bertahap ke orang netral misalnya sudah bisa masuk jana juga baru disarankan ke musuh kita ke orang wary atau orang jahat orang yang pernah mencelakakan kita nah karena tidak mudah mempunyai meta ke musuh kita oleh sebab itu meta kita harus cukup kuat harus cukup kuat dan cukup universal katakanlah belum belum berhasil kalau belum ngembangin ke musuh kita kita kan belum berhasil universal tapi setidaknya karena latihannya bertahap awalnya ke orang yang kita hormati itu biasa cenderung lebih mudah kemudian ke orang yang netral agak lebih sulit nah baru kita naikkan lagi tingkat kesulitannya ke orang yang kita benci kalau bahkan ke orang yang kita benci kita juga bisa mencapai jana baru itu namanya kita berhasil meta meta kita universal nah baru nanti lebih mudah lagi untuk mengembangin yang tadi Bante Sariputa ajarkan odiso anodiso jadi biasanya kalau secara ortodoks itu ke orang yang kita hormati capai jana dulu jana satu dua tiga nah udah kuat baru ganti ke macata atau orang yang netral nanti baru ke weri atau musuh kita nah tapi jaman sekarang banyak orang berlatih meta banyak mendapat manfaat juga tidak hanya waktu meditasi tapi juga dalam kehidupan sehari-hari meskipun mereka belum mencapai jana tapi waktu mereka merasa metanya sudah cukup kuat mereka beralih ke macata atau awalnya tetap ambil makhluk yang kita hormati habis itu baru ke orang yang netral bersifat netral dari sudut pandang kita jadi waktu itu meskipun belum mencapai jana tapi relatif lebih mudah pada saat metanya sudah cukup kuat nah setelah dia cukup percaya diri bahwa ke orang yang netral pun dia juga bisa punya cinta kasih nah kalau metanya cukup kuat dia bisa lanjut ke worry nah itu dengan demikian mereka bisa mendapatkan manfaat meskipun belum mencapai jana tapi mereka bilang mereka apa ya kesaksian testimoni jadi mereka bilang dalam kesaharian sehari-hari kemusuh mereka pun akhirnya mereka lebih bisa punya meta nah Banti rasa bisa juga dilatih seperti itu kalau prioritasnya adalah untuk punya sikap yang baik dalam kesaharian punya yoniso manasikara nah Banti sarankan latih begitu tapi kalau memang untuk ngembangin konsentrasi Banti sarankan latihan secara bertahap sesuai tradisi secara ortodoks nah itu lebih solid nanti Meta sadu 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 untuk pertanyaan kedua dari Upasika Sarala nama budaya Banti sebelumnya terima kasih atas jawaban-jawaban pertanyaan yang telah Banti berikan saya ingin bertanya Banti pertanyaan pertama untuk madu yang saya ketahui madu itu B saja namun belakangan saya lihat madu itu sudah banyak dikonsumsi seperti dijadikan saus dituang di atas pancake pia yang isinya dalamnya madu jadi apakah bantu termasuk bojana sebetulnya sebetulnya di dalam winaya Buddha waktu itu berpikir bagaimana kalau saya izinkan makanan yang punya dua kualitas satu dia bisa sebagai makanan yang satu juga bisa ada apa ya namanya kualitas obat bisa ada manfaat buat kesehatan juga waktu Buddha merenungkan itu bagaimana kalau saya mengizinkan biku pakai barang seperti ini akhirnya Buddha mencapai pada kesimpulan ada lima hal yang masuk kategori keduanya bisa juga masuk kategori obat karena dia ada komponen atau manfaatnya buat kesehatan yang satu juga bisa digunakan sebagai makanan nah Buddha mengizinkan yang Buddha sebut sebagai sataha kalika kenapa disebut sataha kalika sataha artinya tujuh hari kalika periode waktu jadi makanan yang boleh disimpan biku selama tujuh hari nah ini biku sama nerang jadi umat awam anda bisa simpan seumur hidup tapi kalau biku cuma tujuh hari sataha kalika ini barang tujuh hari ini ada lima Buddha izinkan yang mana punya dua kualitas yang satu bisa jadi makanan yang juga bisa jadi obat jadi dia tidak termasuk besaja besaja itu artinya obat madu tidak termasuk besaja tapi namanya satah kalika nah salah satunya madu yang lain apa gi atau dia itu sebetulnya mentega murni mentega murni atau mentega kalau dicairkan unsur-unsur yang lainnya sudah disingkirkan biasanya dari susu susu kalau kita kalau enggak salah digodok nanti dia misah yang bagian bawah jadinya mentega bukan jadi mentega murni yang kita sebut sebagai mentega murni atau clarified butter yang bagian atasnya bisa jadi kayak dadih kayak ada curd jadi kayak dadih nah itu misah dia nanti nah awalnya dari susu nah yang murni mentega murni ini atau clarified butter ini yang dalam pali disebut sapi itu kadang diterjemahkan sebagai gi gi itu Banti lihat terjemahannya di kamus katanya minyak samin tapi Banti kurang tahu sebetulnya minyak samin itu beneran mentega murni atau enggak ya kayaknya bukan setahu Banti nah sapi itu adalah mentega murni biasanya cair bentuknya kemudian nawanitang nawanitang itu mentega sapi nawanitang telang telang itu minyak madu itu madu hanitang itu adalah molases molases itu biasanya dijelaskan bahwa dibikin dari tebu tapi sebetulnya semua yang bisa dijadikan gula misalnya buah bit buah atau tanaman itu kurang tahu tanaman bit katakan nah itu juga biasanya bisa diekstrak ambil gula jadi kalau misalnya katakanlah tebu tebu kalau kita masak air tebu lama-lama akan mengkristal cairan itu lama-lama jadi coklat hitam agak gosong jadi molases itu agak pahit sering diterjemahkan sebagai gula tapi sesungguhnya molases sama gula itu sesuatu yang berbeda tapi ada juga yang berpikir bahwa kalau molases mudah izinkan 7 hari gula juga bisa 7 hari tapi tidak semua orang punya persepsi yang sama ada yang berpikir bahwa gula tidak masuk 7 hari jadinya sapi nawanitang telang madhuphan nitang ini adalah setahat liga jadi mentega murni cair mentega kemudian minyak minyak apapun bisa dari hewan bisa dari tanaman juga jadi misalnya flagship oil siseme oil minyak wijen kemudian minyak sesawi itu semua dari minyak jarak dari tanaman jarak atau minyak ikan semua itu adalah kategori minyak minyak juga boleh disimpan 7 hari oleh biku kemudian tapi nawanitang telang madu madu juga mau madu hutan mau madu tidak hutan jadi semua madu termasuk nah bukan berarti semua produk lebah jadi secara spesifik disini madu kayak seperti bu apa namanya itu bipolen bipolen itu sebetulnya serbuk sari yang menempel pada lebah tapi itu sebetulnya produk bunga terus juga misalnya royal jelly royal jelly itu sebetulnya katanya dari dahak dari dahaknya lebah jadi itu bukan madu beda lagi terus kayak propolis propolis juga bukan madu itu seperti apa ya sarangnya sarang lebah itu itu ada komponen yang namanya propolis jadi tidak semua produk lebah jadi masuk kategori madu jadi kalau propolis royal jelly bipolen itu adalah sumur hidup tapi kalau madu tujuh hari kemudian yang terakhir adalah molases nah ini disebut sebagai satahakalika tujuh hari nah kalau seorang biku waktu sedang pindah patah mengumpulkan dana makan terus ada umat dana satu botol madu katakanlah misalnya jadi kalau dia mau terima dia bisa terima dan kalau dia mau campur sama makanannya dia bisa campur tapi kalau sudah lewat hari besoknya sudah tidak boleh campur lagi besoknya bisa dipakai berapa lama tujuh hari saja tujuh hari ini maksudnya apa enam aruna enam fajar tujuh hari itu jadi hari ini sudah hitung satu hari oleh sebab itu harus hati-hati nah jadi setelah campur sama makanan hari itu saja berikutnya bisa digunakan mau sebagai oles luar atau juga bisa dikonsumsi tapi sebelum sebelum fajar ketujuh jadinya itu harus dilepas kalau masih ada sisa tapi kalau habis ya sudah tidak apa-apa tapi kalau masih ada sisa dia harus dilepas kepemilikannya jadi direlinguis atau kalau masih mau pakai hanya untuk oles luar saja itu boleh tapi kalau untuk masuk mulut sudah tidak boleh lagi jadi harus dilepas tapi kalau misalnya dapat yang baru oke itu berarti tujuh hari lagi jadi misalnya bante terima hari ini bante terima madu terus besok bante pikir oh bante tidak perlu bante mau kasih ke biku yang lain bante harus bilang ini sudah satu hari berarti ini hari kedua jadi untuk biku itu sisanya cuma empat hari lagi gitu ya jadi dari biku ke biku biku yang terakhir dia makin sedikit waktunya jadi seperti itu kalau sesama biku tapi kalau dari umat atau dari sama nerah dia selalu mulai dari hari pertama nah terus kalau madu ini sudah dicampur ke pancake atau dijadikan saus ya udah gak apa-apa itu masuk kategori makanan nah jadi di dalam winaya biku meskipun ini disebut sebagai satahakalika kalau kita di hari kedua hari pertama campur makanan gak apa-apa kalau hari kedua kita campur sama makanan biku itu pelanggaran terus juga madu yang sudah kecampur sama makanan itu harus gak bisa lagi 7 hari lagi karena udah kecampuran sama makanan makanan itu kan cuma setengah hari jadi dia sistemnya begitu di winaya ada yang setengah hari ada yang satu hari ada yang tujuh hari ada yang seumur hidup makanan biku itu jadi yang setengah hari misalnya kayak daging itu cuma setengah hari buah cuma setengah hari tapi kalau misalnya jus jus itu satu hari malam boleh minum jus sampai besok fajar sebelum fajar masih boleh minum jus nah itu jadinya makanan satu hari nah ada makanan tujuh hari yang tadi lima tadi berarti udah jelasin ada lagi seumur hidup nah ini yang kita masukkan besaja obat obat seumur hidup itu apa ada yang memang Buddha sudah turunkan sebagai obat misalnya jahe kunyit terus cabai merica garam nah itu Buddha sudah izinin sebagai obat seumur hidup nah yang sudah meskipun dia kategorinya seumur hidup seperti ini kita tidak boleh campur ke makanan kalau campur ke makanan yang setengah hari bikunya pelanggaran nah tapi kalau dia campur ke yang tujuh hari tidak pelanggaran cuma apa karena sudah campur sama yang usianya lebih pendek maka yang sudah kecampur itu usianya juga jadi ikut yang pendek jadi misalnya jahe banteng mau campur sama madu jadi jahe sama madu yang sudah kecampur ini hanya tujuh hari tidak bisa seumur hidup jadi yang panjang mengikuti yang pendek oleh sebab itu madu kalau apalagi untuk umat awam tidak perlu khawatir madu sebagai campuran saus madu sebagai taburan bide kue itu semua tidak masalah kalau diterima hari itu juga biku bisa makan sadu 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 pertanyaan kedua apakah biku diperkenankan makan tape bante tape itu merupakan ubi yang difermentasi apa saja syarat-syarat makanan yang melalui proses fermentasi yang boleh dikonsumsi oleh biku bante terima kasih bante nah ini di wimaya prihal makanan yang mengandung alkohol nah itu kita bilang kita bagi jadi dua makanan sama obat kalau untuk makanan buddha izinkan yang penting tidak ada kadar alkoholnya tidak ada kadar alkoholnya jadi alkoholnya harus 0 persentasenya tapi kalau masih ada rasa rasa alkohol tapi persentasenya 0 atau bau alkohol tapi persentasenya 0 misalnya apa kalau tidak salah saus saus steak itu biasanya mereka campur red wine anggur merah nah tapi karena dimasak pakai api alkohol itu mudah sekali menguap biasanya sudah habis kadar alkoholnya tidak ada tapi bau alkoholnya masih ada rasanya mungkin ada agak-agak pahit-pahit gitu ya nah itu bukan gosong itu rasa alkoholnya jadi kalau rasa baunya masih ada tapi kadar alkoholnya tidak ada makanan ini boleh boleh nah kalau untuk obat dibilang bahwa tidak boleh bau sama rasa tidak boleh ada lagi kalau sudah tidak ada lagi boleh baru boleh dikonsumsi sebagai obat nah terus jadi pertanyaannya apakah tape tape boleh dimakan biku nah tape itu bantinya tanya masih ada tidak alkoholnya kayaknya masih ada kalau tidak salah masih ada jadi oleh sebab itu kadang kita kalau makan tape kayaknya badannya hangat badannya lebih hangat bante asumsi itu efek dari masih ada kadar alkoholnya nah coba anda teliti lagi apakah memang masih ada unsur alkoholnya nah terus syarat-syarat makanan yang melalui proses fermentasi yang boleh dikonsumsi oleh biku nah setahu bante fermentasi itu ada dua jenis fermentasi yang satu aerobik anaerobik bukan aerobik senam tapi maksudnya dengan kena oksigen atau tidak kena oksigen kalau fermentasi dia sama sekali tidak kena udara terfermentasi nah biasanya yang seperti ini ada ada atau tidak ada alkohol yang yang kena oksigen yang jadi alkohol eh sorry kebalikannya ya kebalikannya yang tidak kena oksigen dia akan jadi alkohol yang kena oksigen dia tidak jadi alkohol kalau tidak salah begitu ya karena bante kurang paham fisikanya kimianya juga ya nah tapi setahu bante ada dua jenis fermentasi nah bergantung pada jenis fermentasinya maka dia bisa menghasilkan alkohol atau sama sekali tidak memiliki alkohol ya contohnya misalnya pak kimchi mungkin ya contoh kimchi kimchi itu setahu bante ya bante pernah tanya orang korea jadi mereka punya khusus kendinya kendinya buat bikin kimchi dimana air tidak bisa keluar tapi udara bisa masuk meskipun dia tutup dengan kendih itu biasanya ditanam di tanah lama atau cuma taruh di depan rumah begitu lama nanti dia terfermentasi sendiri karena udara bisa masuk fermentasi yang kena udara seperti ini yang kena oksigen dia tidak menghasilkan alkohol oleh sebab itu kimchi tidak ada alkoholnya kalau caranya seperti itu Bante tidak tahu apakah bikin kimchi ada juga teknik yang lain kurang tahu setahu Bante Bante tanya orang korea begitu nah terus kalau ada yang misalnya seperti misalnya cuka apel hati-hati ada produk cuka apel yang tahap-tahap fermentasinya itu tidak total kalau tidak total masih ada unsur alkoholnya jadi hati-hati waktu Anda konsumsi cuka atau cuka apel apakah tahap fermentasinya itu total atau tidak total kalau total biasanya ada beberapa kali proses fermentasi tidak hanya sekali kalau yang total itu jadi kalau total berarti sama sekali tidak ada alkoholnya nah itu Anda harus tahu jadi tidak semua tidak semua makanan yang terfermentasi mengandung alkohol yang tidak mengandung alkohol boleh dikonsumsi jadi mereka yang menjalankan Pancasila juga jadi bisa terhindar dari pelanggaran sila ke lima oke sadu 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 seperti mata kundali yang punya sadak kepada Buddha apakah bisa jika seorang yang punya keyakinan terhadap loko atau pemimpin agama lain apakah bisa masuk surga anumud habibante jadi kalau perihal sadha kita bilang di dalam abhidham dijelaskan sadha itu apa dia ada penyebab terdekatnya di dalam abhidham kita kan selalu analisa kita analisa selalu dari empat hal empat cara namanya empat cara menganalisa jadi ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekatnya CFMP nah penyebab terdekat sadha itu disebut sebagai sadheya watu sadheya watu ini apa objek yang bisa memunculkan sadha nah jadi sangat spesifik di dalam abhidhamma objek yang menimbulkan sadha itu apa yaitu adalah buddha dhamma sangha kemudian kemudian kama dan akibatnya berarti kusala aku salah dan wipaka kemudian kehidupan lampau dihidupan masa depan nah jadi kalau kita percaya bahwa buddha mencapai pencerahan sempurna dhamma itu bisa kalau dilatih bisa mencapai pencerahan kemudian sangha juga sudah melatih latihan cara yang diajarkan oleh buddha oleh suap itu juga mencapai pencerahan kemudian kalau kita percaya misalnya terhadap hukum kama sebabnya dan juga akibatnya kemudian kalau kita percaya bahwa kita di kehidupan ini datang karena ada kama lampau kemudian kehidupan yang sekarang juga akan menentukan masa depan jadi kita percaya masa lampau dan masa depan nah kalau kita percaya seperti ini baru muncul sadar jadi fenomena batin yang sangat spesifik muncul pada saat objek-objeknya adalah objek yang tadi bantai sebut sadheyawatu namanya jadi objek-objek yang menimbulkan sadar nah jadi di abidama juga dijelaskan bahwa ada sadar palsu sadar palsu itu misalnya apa tidak hanya makhluk lain yang tidak tahu ajaran buddha tapi bahkan umat buddha juga bisa punya sadar palsu misalnya gimana ada orang datang teman anda bahkan atau bahkan biku datang bahwa yang tampaknya seperti relik terus dia bilang ini relik buddha tapi sebetulnya palsu bukan relik buddha yang asli tapi kalau anda percaya oh iya iya itu relik buddha itu relik buddha nah sadha itu katanya sadha palsu karena berdasarkan moha atau didhi berdasarkan delusi atau pandangan salah nah bahkan umat buddha bahkan diku pun masih bisa punya sadha palsu karena yang seperti ini kadang kita tidak tahu ini asli atau enggak nah juga misalnya kalau apalagi percaya hal-hal yang lain yang di luar objek-objek yang bisa menimbulkan sadha tadi itu disebutnya sadha palsu atau keyakinan palsu atau keyakinan salah nah di abidama dijelaskan istilahnya adalah micah adhimokha micah salah adhimokha adalah keputusan atau penentu kita menentukannya dengan salah misalnya kita kira ini adalah relik buddha ternyata salah itu adalah micah adhimokha nah kalau secara paramatha micah adhimokha ini apa bukan adhimokhanya adhimokha sendiri itu dia tidak bisa micah atau sama tidak bisa benar atau salah tapi yang bertanggung jawab adalah didi cetasika atau pandangan salah atau moha atau yang sering diterjemahkan sebagai delusi jadi keyakinan yang lain itu bukan satha di abidama jelaskan seperti itu sadu 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 pertanyaan keempat dari ibu lisa jendro nama buddha ya bante apakah metta bisa dipancarkan ke hewan terima kasih bante bisa metta bisa kita pancarkan ke hewan jadi waktu anda kasih makan ke hewan peliharaan anda anda perhatikan batin anda anda bisa kasih makan karena kasihan takut dia lapar atau juga supaya dia sehat nah keadaan batin seperti itu juga meta itu adalah meta meta bisa dikembangkan ke hewan bisa ke semua makhluk intinya yang penting bukan mayat jadi ke semua makhluk yang penting kalau makhluk itu masih hidup kita bisa kembangkan meta makanya nanti ya di perjelasan odiso anodiso yang diajarkan oleh bante sariputa itu yang tadi kita sempat belum selesaikan nah itu ada juga sabbe winipatika sabbe winipatika artinya adalah makhluk-makhluk di alam rendah termasuk makhluk-makhluk di neraka termasuk hantu kita bisa kirim meta ke mereka bisa juga ke hewan makhluk alam rendah nah perihal mereka menerima meta kita atau enggak itu lain hal tapi maksudnya karena mereka juga adalah makhluk hidup kita bisa jadikan objek meta kita pertanyaan kelima dari bapak william r modami bante apakah bisa melihat masa lampau melalui upacara samadhi anu modami bante ya jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa waktu kita mencapai upacara samadhi objeknya adalah patibhagan ninita jadi enggak bisa kita melihat masa lampau sembari kita perhatikan patibhagan ninita enggak nah jadi enggak bisa ya tapi ya kalau pertanyaannya adalah dengan kekuatan konsentrasi upacara samadhi apakah kita bisa berlatih untuk melihat masa lampau nah itu beda ya nah kalau begitu pertanyaannya jawabannya bisa tapi bagi yang tahu caranya tahu caranya itu bagaimana berarti kalau hanya punya upacara samadhi aja tentu tidak bisa karena Buddha jelaskan di dalam Khajanya Sutta di Sang Yuta Nikaya disana Buddha bilang bahwa orang bisa melihat masa lampau itu dengan dua cara yang satu dengan abhinya dengan jana tidak bisa melihat masa lampau tapi dengan abhinya dengan kesaktian nah jadi sedangkan abhinya juga harus punya jana jadi punya punya jana saja tidak cukup tapi jananya harus dilatih nanti punya abhinya baru abhinya ini bisa lihat masa lampau atau cara yang berikutnya adalah dengan wipasana nah kalau mau latih melihat masa lampau dengan wipasana itu juga sebagaimana abhinya harus punya jana begitu juga kalau mau melihat masa lampau dengan wipasana harus bisa melihat nama rupa paramatha nama rupa internal eksternal nah kalau hanya bisa lihat internal saja tidak cukup jadi harus bisa lihat eksternal juga nah baru nanti bisa diarahkan untuk lihat ke masa lampau jadi ada dua cara upacara samadhi juga dengan basis upacara samadhi kita bisa berlatih wipasana betul nah tapi ya sebelum melihat masa lampau dengan upacara samadhi ini kita lihat dulu paramadha rupa kemudian paramadha nama internal eksternal baru kita lihat masa lampau sadu 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 pertanyaan keenam dari bapak hassan mondami bante saya memiliki dua pertanyaan yaitu jika kita membahas tentang bijaniyama bagaimana proses biologis tentang perkembangan janin dari proses pembuahan hingga terbentuk menjadi bayi yang memiliki organ-organ tubuh yang rumit itu bisa terjadi jadi sedikit bante sisipkan yang tadi tapi kalau dengan wipasana itu hanya melihat nantinya nama rupa di masa lampau jadi mungkin Anda tidak lihat konsep di masa lampau tapi kalau di abhinya Anda bisa lihat muka Anda rumah Anda nama Anda makanan yang Anda makan Anda lahir dari kastamana dan lain sebagainya nah itu bisa dilihat dengan abinya tapi kalau dilihat dengan wipasana Anda hanya melihat keberlangsungan nama rupa saja nah oke sekarang bante jelaskan pertanyaan ini bijaniyama proses jadi bayi oke jadi bijaniyama setahu bante itu adalah hukum yang mengatur mengatur tentang benih nah tapi benih disini bukan benih makhluk tapi benih tanaman biasanya mengacu pada benih tanaman nah kalau makhluk itu adalah hal yang kompleks tidak sesederhana seperti hukum bijaniyama kamaniyama juga berlangsung kemudian citaniyama juga berlangsung damaniyama juga berlangsung jadi untuk seorang makhluk terlahir itu banyak komponen banyak niyama banyak hukum yang menjadi acuannya jadi tergantung kamanya nanti dia bisa punya organ yang komplit atau enggak sempurna atau enggak kemudian juga tergantung batinnya nanti bisa mempengaruhi fisiknya juga jadi itu citaniyama kemudian damaniyama misalnya tergantung juga pencapaian makhluk-makhluk tersebut nanti juga bisa mempengaruhi keberlangsungan nama rupanya nah jadi bagaimana proses biologis tentang perkembangan janin dari proses pembuahan hingga terbentuk menjadi bayi yang memiliki organ-organ tubuh yang rumit nah ini panjang penjelasannya ini jelasin tentang rupa juga nanti mau jelasin tentang kama juga cita bukan cita witi witi muta jadi secara singkat memang kalau misalnya manusia pula ini tergantung tergantung bayi ini bayi apa ada bayi yang terlahir dari kelembaban katanya seperti misalnya ambapali ambapali tidak jadi bayi dia langsung besar umur 16 langsung muncul di bawah pohon mangga makanya namanya amba amba itu mangga dia muncul spontan terus juga misalnya dewa ada dewa yang langsung muncul spontan ada dewa yang dari bayi terus katakanlah misalnya manusia atau hewan biasanya itu karena pertemuan antara benih dari lelaki sama benih dari perempuan ketemu terus kalau berhasil kadang ketemu tapi enggak berhasil enggak muncul kehidupan jadi harus juga ada makhluk yang cocok kamanya untuk terlahir punya kama dengan benih dari bapak sama ibunya jadi kalau enggak ada kama itu juga enggak terbentuk kehidupan tapi kalau ada tiga pertemuan ini benih dari bapak benih dari ibu kemudian ada yang mati kemudian lahir lagi cocok gitu ya baru nanti ketemu ini jadilah benih namanya benih bayi nanti karena kekuatan kama ini kekuatan kama dari bayi itu juga banyak aspek yang lain misalnya kandungan mamanya dan lain sebagainya ada nutrisi atau enggak dan lain sebagainya tapi kita bilang secara garis besar saja kita bilang karena kekuatan kama dari bayi ini kemudian muncullah yang namanya kama jarupa yaitu tiga jenis grup fenomena materi yaitu hadaya dasa kaya dasa kemudian bahwa dasa nah nanti dia berregenerasi terus menghasilkan kama kama jarupa kama jarupa rupa yang baru nanti punya ciwitan awaka kemudian baru nanti punya caku dasaka dari punya mata punya telinga hidung dan lain sebagainya kemudian juga ada rupa kalapa rupa kalapa yang lain yang dihasilkan oleh batin kemudian dihasilkan oleh suhu temperatur atau juga dihasilkan oleh makanan ya oja nah intinya secara fisik kita itu hanya terdiri dari materi yang dihasilkan oleh kama batin suhu dan makanan dari nutrisi jadi itulah yang terjadi hingga nantinya punya organ-organ tubuh yang rumit seperti itu untuk pertanyaan kedua secara logika sebuah sistem pasti ada yang menciptakan atau dibuat oleh sesuatu atau seseorang pertanyaan saya siapa yang menciptakan pancaan nyama tersebut bante anumodami bante jadi secara logika ini juga tergantung logika siapa jadi dulu waktu kita berpikiran bahwa segala sesuatu itu harus ada penyebab terus apa segala sesuatu itu pasti hukumnya nah terus belakangan enggak dengan penelitian mereka juga berpikir bahwa sebetulnya berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ada penyebab itu adalah salah atau mungkin kurang berfantasi kata mereka kurang berfantasi itu artinya kalau segala sesuatu punya sebab jadi sebab ini punya sebab sebab ini punya sebab jadi enggak ada ujungnya semuanya jadi saling mengkondisikan nah waktu ini semua saling mengkondisikan makanya terbentuklah kalau kita lihat ada polanya nah pola inilah yang kita namakan atau Buddha ajarkan kepada kita sebagai niyama panca niyama lima hukum jadi kelihatan ada polanya tapi kalau Buddha tidak ajarkan seperti itu mungkin kita cuma mereka-reka saja tapi sesungguhnya hukum ini sendiri terbentuk tidak ada yang menciptakan bukan sistem ini itu bukannya terciptakan bukan diciptakan tapi tercipta sendiri karena saling keterkaitan ini akhirnya muncullah sebuah sistem atau sebetulnya karena sistem ini muncullah fenomena-fenomena nah itu jadi kalau dicari itu sama seperti telur dulu atau ayam dulu telur dulu atau ayam dulu telur dulu atau ayam dulu nah ujung-ujungnya semuanya hanya muter-muter misalnya kalau kita bikin lingkaran yang mana yang awal yang mana yang akhir jadi enggak ada kalau kita bukan bikin lingkaran tapi sudah ada lingkaran kita enggak bisa bilang oh titik ini yang awal titik ini yang akhir karena ya semuanya itu bagian dari lingkaran jadi tidak ada awal tidak ada akhir tidak ada awal yang terbentuknya atau ada awal yang menciptakan pancaniyama sadu 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 pertanyaan ketujuh dari Bapak William R Undami Bante sebagian Biko boleh mengonsumsi makanan hewani jika dia tidak mengetahui atau melihat bahwa makanan tersebut sengaja dibuat untuk Biko bukan kebandangan tersebut sama saja seperti membenarkan sebuah kesalahan ketika akan memakan daging pasti tahu bahwa sebelum jadi makanan daging tersebut dari binatang dan binatang itu harus mati dibunuh agar bisa dikonsumsi pengikut Buddha selalu diajarkan untuk mengharapkan sebuah makhluk itu berbahagia bagaimana makhluk hidup bisa berbahagia jika mereka dibunuh untuk memuaskan lafsu makhluk lain sebagian Biko boleh mengkonsumsi makanan jika tidak tahu bahwa makanan tersebut sengaja dibuat untuk Biko jadi memang jadi dulu ya masalah Banti siapa itu Banti Dewa Data Banti Dewa Data di Mahawagawinaya Pali Banti Dewa Data waktu itu mau melakukan apa ya perpecahan di dalam sangga jadi karena dia berpikir bahwa dia juga mau jadi seperti Buddha memimpin sangga untuk bisa seperti itu pertama dia harus punya donatur yang kuat yang berikutnya dia harus ada pengikut pengikut yaitu murid-murid ya ya Biku-Biku juga nah untuk bisa mendapatkan pengikut-pengikut Biku tersebut dia dia akhirnya mengajukan lima hal kepada Buddha di depan banyak di depan sangga di depan banyak Biku nah salah satunya adalah dia mengajukan Buddha izinkanlah bahwa semua Biku semua Biku Therawada semua Biku itu hanya makan sayur-sayuran buah-buahan aja jadi vegetarian maksudnya nah tapi Buddha bilang apa Buddha gak kasih izin tersebut jadi Buddha bilang saya sudah mengizinkan daging-daging yang diizinkan terus saya sudah melarang daging-daging yang tidak boleh dikonsumsi dan juga saya sudah mengizinkan bahwa daging yang boleh dikonsumsi itu terbebas dari tiga hal terlihat terdengar atau dicurigai nah ini maksudnya apa terlihat terdengar dicurigai jadi misalnya Biku datang ke rumah umat awam terus dia di luar lihat oh ada ayam ada ayam terus waktu duduk di dalam rumah umat dia diundang makan kan nah duduk di dalam rumah dia dengar suara ayam kayaknya sedang dibunuh teriak-teriak dibunuh terus waktu didanakan dia lihat eh beneran ada ayam eh dia curiga ayam yang tadi yang dibunuh terus misalnya dia keluar lihat ayamnya udah gak ada lagi itu jadi dia curiga kan nah itu dia mendengar eh dia mencurigai dia mencurigai nah yang ayam makanan ayam seperti ini yang didanakan ini tidak boleh dimakan biku itu nah kemudian misalnya biku itu mendengar bahwa ayam ini memang saya persiapkan buat banti jadi tadi saya beli ayam terus saya potong terus saya masak ayam ini buat banti nah itu artinya mendengar secara langsung bahwa ayam ini dibunuh untuk dia makan khusus buat bantinya nah kemudian ada lagi yang dia lihat orang bunuh ayam terus dimasak terus datang ke sini ya didanakan ke banti jadi itulah yang namanya melihat makan daging dari hasil melihat mendengar dan mencurigai ini nah tapi di jaman dulu ya Buddha kan mengizinkan biku berpindah patacara ya mengumpulkan derma makan dengan berkeliling karena bagaimanapun murid Buddha ini kan pertapa ya nah jadi waktu jaman dulu yang berdana itu tidak hanya umat Buddha ya tapi karena secara tradisi di India itu siapapun yang datang apakah biku terawada apakah pertapa telanjang atau pertapa biasa ya itu mereka akan usaha kasih jadi mereka nggak tahu hari ini siapa yang akan datang caranya tidak seperti jaman sekarang misalnya di Indonesia ya kita sudah bikin sistem misalnya waktu kita pindah patah kita hanya ke beberapa tempat aja misalnya seperti itu nah jadi memang sudah direncanakan ya nah tapi jaman dulu tuh nggak ya pertapa itu ya juga pergi ke sembarang tempat nggak cuma ke tempat-tempat itu saja ya kecuali sudah ada perjanjian kesepakatan nah jadi bisa hanya pergi aja ya nggak tahu akan kasih atau nggak kasih juga nggak tahu buddhist bukan buddhist juga nggak tahu rumah itu jadi biasanya umat jaman dulu itu juga nggak berpikir bahwa hari ini akan dana atau nggak akan dana nggak tahu juga jadi waktu mereka masak biasanya cenderung masak lebih memang rencananya apa kalau ada yang datang mau tak kasih nah tapi sebetulnya yang dimasak itu juga memang masakan rumah mereka bukan khusus untuk banti bukan khusus untuk biku nah jadi waktu itu ya jaman itu karena nggak tahu seperti itu siapa biku yang akan datang apakah ada yang datang atau nggak datang jadi biku itu kemana-mana nggak bisa milih-milih nggak bisa bilang saya VG aja saya nggak terima daging atau saya terima daging sapi aja nggak mau daging nggak mau ayam dan lain sebagainya gitu nggak bisa jadi biku itu terima apa yang didanakan kalau nggak cocok ya paling singkirkan aja misalnya nggak bisa makan babi karena apa muntah dan lain sebagainya atau nggak bisa makan seafood karena ada alergi dan lain sebagainya nah itu ya kita singkirkan aja nah jadi zaman dulu itu biku menerima kemana-mana itu ya apa yang didanakan itu yang dia makan nah jadinya tidak pilih-pilih juga sebetulnya di dalam winaya ada juga akhirnya kasus banti dewa data ini jadi banti dewa data kan dia bilang dia mengajukan bahwa biku harus VG akhirnya kan karena Buddha menolak lima permintaan dia itu akhirnya dia berhasil mendapat pengikut yang berpikir bahwa oh Buddha nggak strik banti dewa data lebih strik jadi kita ikut banti dewa data aja lebih strik nah akhirnya banyak pengikut juga dia awalnya nah akhirnya untuk mendapatkan makanan yang khusus VG dia juga minta-minta request khusus ke umat-umat bahwa nanti saya sama murid saya datang tiga orang empat orang ke rumah ini dan kita hanya makan VG dan lain sebagainya gitu ya nah jadi umatnya juga komplain umatnya komplain apa banti ini yang sudah kita siapkan dia tidak makan jadinya malah yang sudah disiapkan dengan bayi maksudnya sudah ditata sudah memang dipersiapkan tidak mau terima makan jadi maunya sesuai permintanya sendiri-sendiri nah kayak begitu karena komplain-komplain seperti itu juga Buddha menurunkan peraturan satu pelanggaran satu peraturan untuk Biku juga ya perihal makanan seperti itu nah jadinya bahkan untuk peraturan Biku misalnya umat bilang Bante besok terimalah dan namakan di rumah saya bubur ayah misalnya begitu nah Biku gak boleh terima dan namakan begitu kenapa? karena disebut namanya misalnya kalau dia bilang Bante besok terimalah dan namakan pagi di rumah saya nah kalau gitu saja boleh tapi kalau dia sebut menunya itu gak boleh nah bukan sama sekali gak boleh ada musimnya boleh khususnya waktu sudah melakukan Kathina dan juga selama Kathina tidak dibubarkan nah jadi selama lima bulan selama musim dingin dan akhir musim hujan itu lima bulan tersebut umat boleh mengundang Biku dengan mengucapkan nama lauknya itu boleh tapi di luar itu tidak boleh nah jadi peraturan ini juga lah turun gara-gara Bante Dewa Datta nah perihal sekarang bukankah pandangan tersebut sama saja seperti membenarkan sebuah kesalahan ketika akan memakan daging pasti tahu bahwa sebelum jadi makanan daging tersebut binatang tersebut harus mati dibunuh agar bisa dikonsumsi ya mungkin jadi pasti kita tahu bahwa ya daging ini daging apa ya pasti daging hewan hewan ini pasti harus mati dulu baru bisa jadi daging ini ya betul tapi tidak khusus untuk biku tersebut ya karena dibunuh bukan untuk biku khusus buat biku nah kalau khusus buat biku dibunuh biku itu gak boleh makan ya nah itu aja bedanya ya maksudnya kemudian pengikut Buddha selalu diajarkan untuk mengharapkan semua makhluk hidup bahagia bagaimana makhluk hidup bisa bahagia jika mereka dibunuh untuk memuaskan nafsu makhluk lain oke nah ini juga yang bantai rasa pelan-pelan mulai bergeser ada pergeseran tradisi pergeseran apa ya sikap dalam pengikut Buddha maupun ajaran praktek ajaran Buddha nah kalau di zaman dulu itu bayangkan misalnya di kota Sawati di kota Sawati ada 70 juta penduduk dijelaskan 50 jutanya adalah makhluk suci 20 jutanya adalah makhluk biasa belum mencapai kesucian nah kita bayangkan apakah biku-bikunya pasti vege disana gak juga ya ternyata karena apa yang umat Buddha yang tahu pasti gak akan membunuh juga Buddha menganjurkan apa jangan bermata pencarian menjual daging gak boleh juga berarti umat Buddha tidak menjual daging nah tapi bukan berarti Buddha melarang makan daging nah kenapa kenapa Buddha gak melarang kita makan daging sih kenapa sekalian gak Buddha suruh kita vege aja karena Buddha kan mengajarkan meta kepada semua makhluk mungkin inti pertanyaannya itu maksudnya mau bertanya seperti itu ya nah bante rasa ya bante bukan Buddha jadi bante hanya bisa mengambil beberapa referensi untuk berusaha menjelaskan bagaimana cara berpikir Buddha karena beberapa contoh Buddha Buddha tahu bahwa beberapa penyakit itu bisa sembuh dengan hanya makan daging ya jadi misalnya apa di Winaya Mahawagapan ya di Winaya Pitaka Buddha ada menjelaskan bahwa biku yang sakit bisa minum kaldu kaldu daging jadi sup daging nah juga ada peraturan yang turun karena satu biku biku ini dia sedang diare jadi dia ada masalah angin jadi dia makan obat pencahar akhirnya diare nah habis itu dia lemas nah satu hari ada umat donatur perempuan dia bilang bante bante gak sehat kenapa ya terus bagaimana supaya sehat lagi ya nah terus bante itu bilang biasanya kalau saya begini ya saya perlu kaldu ya dia bilang gitu jadi perempuan ini dia sadanya kuat ya ke sangga oleh sebab itu oke bante saya mau dana kaldu dia bilang gitu ya nah jadi dia suruh pembantunya untuk cari daging hari ini nah tapi hari itu disebut hari Maghada hari Maghada di India itu adalah hari tanpa pembunuhan jadi tidak ada orang bahkan yang menjual daging di pasar nah zaman dulu tentunya gak ada kulkas gak ada lemari es jadi yang namanya siapin daging itu biasanya fresh nah jadi waktu itu gak ada yang jual daging karena hari Maghada namanya jadi perempuan pembantunya bilang bu gak ada daging jadi perempuan itu berpikir kalau bante gak minum kaldu kesehatannya mungkin memburuk jadi dia potong pahanya daging pahanya dia bikin kaldu dia masak kaldu dari daging dia sendiri nah bante itu gak tahu bante itu kan cuma makan aja akhirnya sembuh terus akhirnya waktu Buddha pindah patah biasanya keluarga si perempuan ini selalu mengundang ke rumah dan melayani Buddha sendiri dengan tangannya sendiri tapi hari itu Buddha lihat gak ada dia gak nongol gak sorry gak muncul ya jadi Buddha tanya pembantunya kemana ibu terus dia bilang ibu lagi sakit ceritalah oh gara-gara bante bilang mau kaldu jadi ibu gak ketemu daging dia potong sendiri pahanya akhirnya Buddha turunkan peraturan untuk diku bahwa gak boleh daging manusia daging manusia gak boleh terus oke nah itu jadi kita tahu zaman dulu itu ya ada harinya itu puasa membunuh tapi Buddha juga ada di satu cerita contohnya di Wimanawatu Wimanawatu di Kudaka Nikaya ada satu dewa yang menjadi dewa karena berdana daging kepiting ke biku jadi ceritanya bagaimana jadi biku ini sedang kena sakit tertentu nah karena kena sakit itu dia gak bisa gak bisa berlatih nah jadi Buddha dia datang ke Buddha terus dia apa cerita ke Buddha ya masalah dia terus Buddha bilang dia ini hanya penyakitnya hanya bisa sembuh kalau dia makan daging kepiting terus bukan kepiting sebetulnya sejenis udang sejenis udang nah jadi Buddha anjurkan dia kamu pindah patacara ke desa itu ya jadi desa itu ada ladang ya ada ladang jadi waktu itu dia pindah patah di ladang nah karena Buddha tahu disana ya akan ada apa itu namanya petani petani yang akan mendanakan daging kepiting ke dia nah jadi Buddha sudah tahu jadi Buddha suruh dia kamu pindah patah ke tempat itu nah pas dia pindah patah beneran ada orang yang dana daging kepiting ke banti itu akhirnya banti bukan kepiting ya balik lagi udang sejenis udang terus akhirnya dia sembuh terus dia bisa mencapai berlatih akhirnya mencapai arahat nah karena kekuatan kama itu juga si petani ini jadi dewa ya yang mana istananya itu besar di depan istana ada kepiting emas ada bukan kepiting tapi patung kepiting emas nah jadi kalau kita lihat seperti ini kita tahu bahwa ada enggak semua orang tuh cocok makanan-makanan tertentu jadi kalau Buddha izinkan hanya makanan-makanan tertentu itu saja sementara yang lainnya enggak boleh nah jadinya dia enggak bisa ada kesempatan ya untuk berkembang dan lain sebagainya jadi Buddha tahu ya bahwa perlu ada moderasi ya perlu ada kadang-kadang itu orang perlu nutrisi-nutrisi tertentu jadi tapi Buddha juga tahu bahwa ada beberapa daging yang tidak diizinkan karena apa berbahaya misalnya anjing ular kemudian manusia enggak boleh gajah kuda enggak boleh kemudian singa macan seperti itu beruang itu tidak boleh jadi karena kalau dimakan biasanya hewan liar seperti itu masih bisa mencium kayak daging hewan sejenis dia jadi malah nanti berbahaya ketemu sama macan dan lain sebagainya nah itu sebabnya Buddha enggak ngijinin beberapa jenis daging tapi Buddha juga tahu bahwa beberapa hal tertentu itu bahkan bisa bermanfaat untuk sebagai obat atau bahkan membantu seseorang itu mencapai yang ini yang Bante mau jelaskan bahwa ada pergeseran pemahaman atau praktek yang mana sebetulnya kalau zaman dulu Bante asumsi memang tidak ada penjelasannya tapi Bante asumsi bahwa orang-orang itu khususnya yang Arya pengikut Buddha pertama tidak boleh menjual daging jadi juga tidak boleh membunuh Buddha bilang akhirnya apa mereka membeli yang sudah mati atau misalnya ketemu yang sudah mati baru dijadikan makanan atau masak atau didanakan jadi mereka itu bebas dari membunuh sendiri kemudian juga terbebas dari menjual daging nah ini asumsi pertama asumsi kedua dulu sedikit sekali yang menjual daging karena apa banyak yang Buddhis yang menjalankan sila yang menjalankan mata pencarian benar jadi tidak banyak yang menjual daging misalnya apa kayak di Sri Lanka Bante pernah tanya Biku Sri Lanka memang umat Buddhis di Sri Lanka juga jarang berdana daging katanya karena apa yaitu pertama tidak boleh membunuh kedua mata pencarian salah juga menjual daging jadi dihindari memang yang didanakan akhirnya yang sudah mati yang tidak fresh nah kemudian kalau sekarang yang terjadi apa sebetulnya pembunuhan yang paling banyak terjadi itu karena bukan umat buddhist bukan karena umat buddhist tapi karena mau memenuhi permintaan pasar khususnya khususnya dari perusahaan-perusahaan raksasa perusahaan-perusahaan restoran raksasa nah jadinya kebutuhan pembunuhan itu tinggi sekali nah pertanyaannya sekarang ada yang tanyakan Bante kalau kita misalnya enggak makan tentunya enggak ada yang siapin enggak ada yang enggak ada yang membunuh ya kita hitung aja ya umat buddha ada berapa tapi umat penduduk dunia ini ada berapa pembunuhan bahkan ya dijelaskan sudah ada sistem perternakan itu di di apa perusahaan-perusahaan perternakan bahwa dalam sehari itu harus membunuh berapa puluh ribu kalau tidak dibunuh itu bisa stuck sistemnya itu rusak gitu ya jadi membludak jadi sistemnya enggak jalan nah ya balik lagi tentunya lebih banyak yang makan daging atau lebih banyak yang tidak makan daging itu pertanyaannya dan juga buddha mengajarkan apa majima patipada yaitu jalan tengah jadi tapi buddha juga bilang bahwa kita tidak boleh membunuh sendiri kita tidak boleh bermata perencarian salah karena apa itu kama yang berat tapi waktu dengan kita beli makanan nah itu yang sudah dibunuh orang itu tidak ada kama buru kemudian satu berarti dari sisi suportif ke perjalanan spiritual nah yang berikutnya apa jadi intinya apa kalau kita lihat buddha tidak mau kita melakukan kama buru yang kedua buddha tahu bahwa kebutuhan orang itu masing-masing berbeda juga tidak semua orang cocok bahwa untuk veki jadi tapi buddha juga tidak melarang kalau orang mau veki jadi ada beberapa pertapa ada biku yang hanya tinggal di hutan kemudian ya menerima apa adanya jadi bagi mereka ya mereka hanya menerima apa yang didanakan tanpa ada preference tertentu ya tanpa ada saya mau makan hanya ini saja atau hanya daging ini saja jadi untuk menghindari dicela seperti itu ya khususnya untuk biku kan tidak seperti itu nah kita tentunya buddha juga mengajarkan kita untuk tidak serakah nah juga zaman sekarang daging itu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari pasar itu akhirnya menghalalkan segala cara kita sudah tahu banyak yang disuntik hormon bahkan sapi pun banyak yang tidak makan rumput lagi nah apakah ini akan berpengaruh terhadap kesehatan nah ini semua masih dalam penelitian masih butuh penelitian yang panjang jadi ya masing-masing itu punya konsekuensinya dan sudah kenyataannya bahwa sistem ini kayak sudah terjadi kayak kita terjerat sistem sebetulnya nah jadi apakah ini akan berjalan tanpa kita atau dengan kita apakah bisa berjalan atau putus seperti ini itu juga pertanyaan kemudian dengan mengikuti ajaran Buddha bukan berarti kita melakukan kamaburu kalau kita tidak sendiri membunuh jadi kita juga tetap harus mengkonsumsi sesuai moderasi tidak lalu hanya makan daging saja karena Buddha izinin makan daging karena konsekuensinya juga berbahaya karena di dalam Winaya juga banyak Mahatera yang berpikiran kalau Buddha menurunkan peraturan para jika yang kelima jadi Biku punya 4 para jika kalau dilanggar ini bukan Biku lagi jadi Mahatera zaman dulu itu berpikir bahwa kalau misalnya ada peraturan berat yang kelima ini ini adalah tentang makanan karena apa yaitu konsekuensi dari makanan itu bisa bahaya sekali untuk Biku bisa fisiknya jadi tidak balance tidak seimbang yang bisa memunculkan banyak kotoran batin pada saat berlatih nah itu juga hati-hati jadi intinya apa moderasi kita harus tahu pada saat itu bisa digunakan sebagai pemicu apa memfasilitasi perjalanan spiritual selama Buddha masih izinkan kita ikuti sesuai ancuran Buddha keinginan Buddha apa sesungguhnya kita tidak pernah tahu karena Buddha menurunkan semua peraturan itu sesuai sahabat nyutai buddha atau kemampuan Buddha yang mengetahui semuanya juga katanya Buddha menurunkan itu tidak hanya karena belas kasih untuk makhluk yang di zaman waktu itu tapi juga untuk masa depannya seperti apa jadi Buddha sudah menerawang juga konsekuensinya ke masa depan itu apa jadi intinya apa balik lagi ke diri sendiri makan tidak makan daging itu sebetulnya balik lagi ke kotoran batin yang penting adalah batin kita kita tidak melakukan kama buruk terus kita melakukan apa yang memang boleh dan tidak merugikan makhluk lain terima kasih terima kasih yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab untuk pertanyaan yang belum dibahas akan dibahas di kelas selanjutnya kalian minta mari kita bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf pada bantai nyadukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas abidhamma ini berlangsung okasa wandhami bhande maya katang punya samina anumodita bhang aduk sadu anumodami samina katang punya mayang dhat bhang aduk sadu anumodita abang sadu sadu anumodami okasa dhwaradayena katang sabhang acayang kamadami bhande kamami kami tabang sadu okasa kamami bhande tuki hotu nibban nasa pacaya hotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bhande nyadukamsa mari kita semua bersikap anjali jasa kebajikan yang sudah yang sudah kita kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas berdana melakukan pelayanan berdiskusi dhamma mendengarkan dhamma dan bermeditasi semua jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga kita limpahkan kepada para dewa yang melindungi buddha sasana yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibar malirah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa etta vata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiyah idang menyati nam hoto sukitah hondo nyatayo idang menyati nam hoto sukitah hondo nyatayo idang menyati nam hoto sukitah hondo nyatayo idang me punyang asawa khaya waham hoto idang me punyang mibana sa pacayo hoto mama punya bhagang sabba satanang bhaje mi tes be mesamang punya bhagang labhantu sadhu 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 khaya 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 nam minta mari kita bersama beraspirasi dengan kebajikan ini semoga ajaran buddha bertahan lama dengan mengucapkan buddha sasanang cirang tit hatu sebanyak tiga kali mari kita ucapkan bersama sabah buddha sasanang cirang pit hatu buddha sasanang cirang pit hatu buddha sasanang cirang pit hatu sadhu 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 hatu 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 Terima kasih telah menonton